Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ahmad Johari channel Tunggu lagi bersama saya Ahmad Johari dalam channel ini ya Dan seperti yang ada di judul pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Cara melaporkan LKPM laporan kegiatan usaha khusus buat nih yang sudah punya usaha Atau bagian khusus HRD atau bagian legal yang diamanahin untuk melaporkan kegiatan usahanya Jadi disclaimer dulu ya untuk LKPM dibagi menjadi dua Yang pertama usaha mikro kecil jadi orang-orang yang memiliki bidang usaha di bawah modalnya 5 miliar Itu laporannya cukup dua kali yaitu per semester Semester satu semester dua seperti sekolah Jadi 6 bulan per 6 bulan Nah laporannya kapan misalkan 6 bulan itu masuk bulan Juni Berarti laporannya di bulan Juli dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Kecuali nanti ada pemberitahuan perpanjangan laporan Begitu juga di bulan Desember maka laporannya di bulan Januari Nah yang kedua jenis kegiatan usahanya yaitu adalah non-UMK Yaitu kegiatan usaha yang modalnya di atas 5 miliar Nah ini 3 per 3 bulan Jadi setiap 3 bulan sekali laporannya Nah bulan ada 12 berarti 4 kali laporan Yang pertama Januari, Februari, Maret Berarti laporannya di bulan selanjutnya Yaitu April dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Kecuali ada perpanjangan laporan Dan begitu setelahnya sampai tahun berikutnya Di bulan Januari 2000 selanjutnya Nah untuk masuk yang pertama Teman-teman juga harus tahu pasportnya Dan nanti langsung login aja di OSS Nanti webnya ada di bagian deskripsi Oke langsung aja kita masuk ke video tutorial Untuk laporan LKVM Kemudian di halaman utama kita lihat Ada beberapa menu ya Salah satunya itu yang paling mentereng Rendah ya warna merah Tapi yang kita lihat adalah yang untuk pelaporan Karena kita mau laporan LKVM gitu Sebelum ke pelaporan tadi Yang disinggung berkali-kali oleh Bu Esti Ada profil ya Itu ada mempengaruhi nilai kepatuan pelaku usaha Itu ada di paling ujung kanan Baik kita Fokusnya untuk pelaporan LKVM Kita klik menu pelaporan Kemudian kita klik laporan LKVM Kemudian kita klik laporan Baik untuk kita dialahkan ke halaman utama ya Bapak ibu pelaku usaha Untuk halaman utama Pada tabel ini memuat Data-data LKVM yang pernah disampaikan sebelumnya Sebagai contoh ya Kita ke bawah Oh ini misalnya Ini karena kita uji coba ya Maka ada LKVM yang kita telah uji coba ya Untuk konstruksi triunan dua dengan status terkirim Nilainya ada tercantum juga gitu Nah untuk status terkirim berarti Belum disetuju ya Berarti belum gugur kewajiban bapak ibu pelaku usaha Kemudian kita ke atas Kita mau buat Laporan LKVM Kita klik buat laporan Kemudian kita diarahkan ke halaman kedua Nah halaman kedua ini Akan memuat data-data atau list Proyek-proyek yang dimiliki oleh bapak ibu pelaku usaha Coba kita scroll ke bawah ya Kita scroll ke bawah Kira-kira kita punya banyak ya proyeknya Mungkin ada 10 proyek ya Kalau ada seperti ini 10 proyek Maka bapak ibu pelaku usaha Harus menyampaikan ke 10-10 nya ya Satu persatu Jadi LKVM tidak bisa disampaikan sekaligus Tetapi satu persatu per lokasi proyek Jadi ini lebih dari 10 ya Coba kita uji coba untuk yang nomor berapa nih Nomor 3 mungkin ya Nomor 2 oke Kita uji coba untuk tahap konstruksi Kita pilih nomor proyek nomor 2 Kita klik selanjutnya Kemudian akan ada pop up Apakah kegiatan usaha ini siap operasional dan atau komersial Yang tahu adalah bapak ibu pelaku usaha sekalian ya Apakah kegiatan usahanya sudah siap operasional atau belum Siap operasional disini artinya bahwa Bapak ibu usaha sudah mulai nih Mulai mau melakukan komersial Atau melakukan penjualan Atau memperoleh keuntungan seperti itu Apabila iya Maka dapat di klik ya Kemudian nanti ada isian formulir Yang selanjutnya akan mengarahkan ke LKPM Tahap produksi atau komersial Atau tetapi apabila bapak ibu pelaku usaha Merasa bahwa ini masih proyek Masih tahap persiapan ya Belum komersial Maka dapat di klik tidak Kita pilih tiga Oke Kemudian Kita dialihkan ke halaman selanjutnya Nah ini untuk notifikasi saja ya bapak ibu Untuk pengingat saja bahwa LKPM itu harus disampaikan Untuk masing-masing HBI Dan realisasinya tidak boleh double ya Misalkan ada Pembedaan tanah 1 miliar itu untuk 4 KBRI Tapi nanti di isinya masing-masing 4 Jadi totalnya 4 miliar Tekan double counting ya Tidak boleh seperti itu Jadi harus diisi masing-masing Sesuai peruntukannya di KBRI mana Seperti itu Oke Untuk yang paling atas sebentar Untuk paling atas itu memuat data perizinan berusaha Bapak ibu sekalian Jadi kita tarik datanya dari perizinan berusaha yang ada di OSS Untuk yang kolom rencana investasi ini juga kita tarik ya Ini berdasarkan rencana investasi yang bapak ibu sekalian isikan Sebelumnya ketika mendaftarkan kegiatan usahanya Kemudian kolom yang kanal Itu total realisasi sampai periode sebelumnya Ya gitu Jadi kalau disini dilihat bahwa realisasi sampai triwulan 2 2022 Jadi atas proyek ini Bapak ibu sekalian baru menyampaikan LKPN terakhirnya tuh Triwulan 2 2022 Jadi absen nih Triwulan 3, 4, 2022 tidak disampaikan Dan triwulan 1, 2023 juga tidak disampaikan gitu Dan total realisasinya adalah sebesar 16 miliar sampai dengan triwulan 2 tahun 2022 Baik kita ke bawah Jadi bapak ibu sekalian Intinya menisi LKPN adalah Menisi tambahan realisasi investasi Nah kalau di samping Tulisan tambahan realisasi investasi ini ada tulisan ii gitu ya Itu bisa di klik atau bisa di keser kursuannya ke situ Itu untuk tips kita Kita ngapain sih ini diisi apa ya tabel ini gitu Nah tabel-tabel yang kita isi itu adalah Yang tambahan realisasi investasi Untuk tahap konstruksi Modul tetapnya itu kita bagi ya Kita break down komponennya menjadi Pengeluaran terhadap tanah Bangunan atau gedung Mesin peralatan dan suku jodang Serta lain-lain Nah jadi segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku usaha Yang berkaitan dengan tanah Baik itu survei tanah Land clearing Membasan lahan Beli tanah Itu semua dimasukkan di komponen tanah gitu Misal ya perode ini kita mau berapa isinya Misal kita ada land clearing ya Dapat isi Misal 12 juta Kemudian ada bangun Bangun toilet kantor Misalkan habis berapa Itu bisa kita isi Kemudian untuk komponen yang mencakup mesin peralatan Kita klik Nanti akan ada pop up Jadi mesin peralatan ini Kita bagi lagi Kita break down lagi Pemberian dalam negeri Atau pembelian luar negeri Nah pemberian luar negeri Juga kita break dan kembali Apakah menggunakan fasilitas Atau tidak menggunakan fasilitas Itu yang sempat disinggung Bu SD sebelumnya ya Yang tadi Kalau kita menggapkan fasilitas Maka kita harus menyampaikan Kita Mesinnya ini menggunakan fasilitas Atau tidak Dia masuk ya Biasanya Kemudian kita simpan Kemudian komponen lain-lain adalah Yang mencakup disini Segala bentuk pengeluaran Yang tidak berkaitan dengan Tanah, gedung, dan mesin Atau peralatan kerobohan Ini masuk mana nih Kayaknya tidak berkaitan tanah Tidak berkaitan gedung Mesin Maka dapat dimasukkan di bagian lain-lain Seperti itu Kemudian kita ke bawah Kita lihat modal kerjanya masih terkunci ya Bapak Ibu Modal kerja terkunci Jadi untuk tahap konstruksi Bapak Ibu sekalian Belum bisa menyampaikan modal kerja Kecuali Ini merupakan tahap terakhir konstruksi Tahap berikutnya Terima kasih Yang mau lapor tahap produksi Jadi Bapak Ibu sekalian Nanti modal kerjanya Akan terbuka Dengan capatan Realisasi investasinya Itu sudah mencapai Sekitar 90% Jadi istilahnya kita menganggap Oh sudah siap produksi Maka modal kerjanya dapat diisi Seperti itu Kemudian ke bawah Kita lihat Ada tambahan tenaga kerja Ini yang tidak Kalau pentingnya Dengan isi yang dari Resultasi investasi Yang diisi adalah Tambahan tenaga kerja Pada periode pelaporan Periode pelaporan maksudnya Kalau periode berarti Periode April sampai Juni Ada tambahan tenaga kerja Tidak Kalau ada kita isikan Begitu pula dengan pengurangan Ada pengurangan atau tidak Kalau ada juga kita isikan Kemudian Kemudian Boleh kosong Boleh kosong Oke Kemudian ini tenaga kerja Waka setempat Itu tenaga kerja Indonesia Maksudnya dari tambahan itu Apakah ada yang memperkerjakan Atau mereka tenaga kerja Waka Kalaupun ada Kita isi Misalkan seperti ini Ada tiga orang Kemudian Tenaga kerja asing Nah tenaga kerja asing ini Apakah juga ada Dalam periode ini Tenaga kerja asing yang Datang Atau yang diperkerjakan Gitu Kalau ada kita tulis Tambahan dan pengurangannya Oke Kemudian Kita berlari ke Kategori permasalahan Jadi kan Tadi Bu Esti menyampaikan Bu LKPN Itu sarana komunikasi kita Bahwa keusahaan Dengan Kita di Kementerian Investasi Maka Bapak Ibu sekarang Dapati habis ini Kategori permasalahan pun Kita sudah Kategorikan banyak Ada yang Termasuk perizinan berusaha Persyaratan Tenaga dasar Atau tenaga kerja Dan lain-lain Sebagai contoh Kita ada Permasalahan di perizinan berusaha Kita dapat klik Perizinan berusaha Kemudian kita dapat Ini si keterangannya Misal kita Kendala dalam Pengurusan izin lingkungan Misal ya Kita setelah Isi free text-nya Ini juga Boleh kok panjang Cukup Untuk menampung Cerhatan Bapak Ibu sekarang Nanti kita dapat Klik simpan Kalau sudah Kemudian Kategori permasalahan pun Mungkin ya Kendala perusahaan itu Lebih dari satu Permasalahannya banyak Bisa dibilih lagi Misalkan Lain tenaga kerja Misal Sulit menemukan Tenaga kerja Lokal Misal Itu juga bisa ditambahkan Kemudian Apabila Bapak Ibu Juga tidak punya masalah Kita run well Kegiatan usahanya Itu juga dapat Memilih kategori Tidak masalah Kemudian Sebelum itu Kalau Bapak Ibu sekalian Tambahnya Resasi investasi yang di atas Tadi kan ada isinya ya Kalau Bapak Ibu sekalian Memang kegiatan usahanya Belum berlangsung Jadi kita Tetap harus lapor Jadi bukan berarti Kalau kita Belum melapa-lapa ini Gak usah lapor LKPMA Itu tidak bisa ya Kita harus tetap lapor Dengan mengisi Nihio Tetapi Wajib mengisi Progres kegiatan usaha Jadi Kami Verificator pun Harus Terinformasi Kenapa ini Sudah dua kali Berterutur Masih Null saja Apakah Ada kendala Kalaupun ada kendala Kita juga Mungkin bisa Memfasilitasi Seperti itu Kemudian kita Klik ke bawah Ini ya Yang pemasalahnya sudah tersimpan Akan ada di tabel atas Tidak tolong maaf Ditunjukkan pemasalah Pemasalahnya sudah tersimpan Ada di tabel itu Kemudian Isian selanjutnya Yaitu Data isian penanggung jawab Dari pelaku usaha Perlu diingat Bahwa yang diisi Adalah Data LKPN Yang ketegas Yang misi LKPN Jangan direkturnya Nanti kami bingung Telepon direkturnya Waduh saya gak tau Nanti dia lempar lagi Kan itu text time Padahal yang kita hubungi Tidak hanya Satu pelaku usaha Jadi Terus kemudian Kami menyarankan Nomor handphone yang Ada whatsappnya ya Paling enak Jadi kita sambil Whatsapp yang satu Sambil whatsapp yang lain Gitu Dan emailnya ini Tolong isi email yang benar Kemudian Kalau udah isi email Itu icon tambah Itu harus di klik Kalau tidak nanti Tidak tetap simpan Biasanya kan Aduh saya gak bisa Ngirim LKPN Pasti error Nih Padahal Klik tambahnya Belum di klik Dan bisa diisi Lebih dari satu Kemudian kita klik disclaimer Apabila ingin Kelatinjau Melihat Koreksi lagi bisa Belum yakin Mau kita pastikan Ke tim accounting Bisa kita simpan Sebagai draft Kalau udah yakin Kita udah pede Dekat accounting Kita bisa langsung Kirim laporan Oke itu Oke Setelah kirim laporan Kita akan kembali Ke halaman utama Seperti itu Baik Oke baik Oke Jadi Bapak ibu sekalian Asal mau ngasih lagi nih Untuk email Untuk email Bapak ibu sekalian Itu benar-benar Ini ya Desi yang benar ya Ya teman-teman Semuanya Itu tadi Tata cara Pelaporan LKPM Terkhusus Bagi yang Usahanya Di atas 5 miliar Atau Non UMK Jadi buat teman-teman Yang usahanya Nggak kecil Alias besar Khusus Modalnya Di atas 5 miliar Maka Per triwulan Dan ini juga Bisa dilihat Dari per KBLI nya Menengah Tinggi Atau Bukan rendah Yang Resiko KBLI nya Nah Buat teman-teman Nanti kalau ada yang Tanya Untuk yang Satunya lagi Jenisnya Nanti Insya lo akan Saya buatkan Di video selanjutnya Dan caranya lebih simple Daripada Yang non UMK Jadi Tetap diingat Laporannya Dan jangan lupa Karena Kalau ada yang mungkin Tanya Kenapa sih Kita harus laporan Karena Kalau kita Nggak laporan Secara berturut-turut Nanti lama-lama NIB Atau izin usaha Kita akan Dibukukan Dan nanti Kita akan Kesusahan Ketika Saat tender Di aplikasi tender Dan Saat kita Mengenangkan Ternyata NIB kita Buku Dan itu Menjadi Satu hal Yang tidak diinginkan Pastinya oleh Semua perusahaan Untuk itu Biar perusahaannya Jalan terus Keuangannya Jalan terus Dan investasi Juga jalan terus Kita Pasti Butuh Laporan Nah makanya Kementerian investasi Harus Mendata Agar Nanti Ada investasi Yang masuk Dan Perekonomian Di Indonesia Juga makin Masuk Dan membalik Dan ada Datanya Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang menonton Video ini Jangan lupa Bila video ini Bermanfaat Jangan lupa Untuk tekan like Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Dan bagi channel Dan juga Buat Nambah informasi Ketua Semoga bermanfaat Dan Kalau ada yang mau Tanya Boleh Silahkan Di kolom komentar Insya Allah Nanti akan saya Jawab Semampu saya Dan sepengetahuan saya Oke Sampai bertemu lagi Di video-video yang Akan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton